Kedatangan Dekete Laira akan singkirkan Brahim Dias? Masa depan Brahim Dias bersama AC Milan semakin tak menentu, ditambah rencana Rossoneri untuk mendatangkan Charles Dekete Laira pada musim panas ini. Pemain Spanyol berusia 22 tahun itu menjalani musim yang kurang meyakinkan di bawah asuhan Stefano Pioli, ia hanya mencetak 3 gol dan memberikan 3 asis sepanjang musim. Milan mendatangkan Brahim Dias dari Real Madrid musim panas lalu, dengan kontrak pinjaman 2 tahun senilai 3 juta euro, dengan opsi pembelian permanen sebesar 22 juta euro. Manajemen Rossoneri menganggap harga untuk mempermanenkan Brahim Dias terlalu tinggi. Hal itu membuat Milan ragu untuk menebusnya dari Real Madrid. Jika Milan berhasil mendapatkan pemain seperti Dekete Laira musim panas ini, maka peran Dias dalam skuad Pioli musim depan makin tersisihkan. Chelsea siap tikung PSG untuk dapatkan skriniar dari Inter. Dilaporkan, Chelsea siap bersaing dengan Paris Saint-Germain dalam perburuan tanda tangan back tanggung Inter pada bursa transfer musim panas. The Blues Chelsea berniat menawarkan Ruben Loftescik, plus sejumlah uang tunai kepada Inter demi mendapatkan pemain asal Slovakia tersebut. Dilansir dari media Inggris, Daily Mail, Chelsea akan memanfaatkan ketertarikan Inter terhadap Loftescik dengan memasukkan nama sang pemain sebagai pemulus transfer skriniar ke Stamford Bridge. Saat ini, skriniar adalah target utama PSG. Mereka siap menggelontorkan dana yang besar untuk mendapatkan jasa skrini, namun Chelsea siap tikung PSG dengan penawaran yang lebih menarik untuk Inter. Akhir-akhir ini, Loftescik dikaitkan dengan Nerazzurri, sebab pemain tersebut akan diplot sebagai pengganti Roberto Gagliardini yang akan segera meninggalkan Inter. Inter dan Chelsea sedang dalam pembicaraan mengenai kemungkinan peminjaman Romelu Lukaku ke Inter. Oleh karena itu, Chelsea juga dapat mendiskusikan kemungkinan kesepakatan transfer skriniar dan Loftescik di saat yang bersamaan. Namanya Matic resmi gabung AS Roma AS Roma secara resmi mengumumkan telah mendatangkan namanya Matic dengan status bebas transfer dari Manchester United. Kontrak sang pemain telah berakhir di Old Trafford. Namanya Matic telah berseragam MU selama 5 tahun, di mana ia membuat 128 penampilan Liga. Ia juga pernah memila Chelsea sebelum hengkang ke MU. Selama di MU ia gagal memenangkan trofi, meskipun membantu klub mencapai final Piala FA 2018 dan final Liga Eropa 2021. Pemain Serbia itu mengumumkan dia akan meninggalkan MU ketika kontraknya berakhir bulan lalu, meskipun ada minat dari tempat lain, AS Roma telah berhasil mengamankan tanda tangannya. Saya senang dan terhormat bisa bergabung dengan klub ini, dan saya tidak sabar untuk memulai musim baru bersama rekan-rekan setim saya, kata Matic di situs resmi klub. Roma adalah klub besar, dengan penggemar yang luar biasa, dan pelatih Jose Mourinho, yang dikenal semua orang, membuat keputusan untuk datang ke sini adalah pilihan terbaik, ujarnya lagi.